Intro Ya kali ini gue mau membuat sebuah video tentang kamera Canon 250D yang ada di tangan gue ini Dan sekarang ini bukan review karena reviewnya udah sempet gue bikin Kalo kalian belum nonton coba di klik disini aja Di video kali ini gue mau membahas kamera ini lagi Tapi yang kayak di judul ya kalo kalian pasti baca ya judulnya Kamera ini tuh lebih baik dari Sony A6000 Apakah demikian? Karena gue dulu pernah menggunakan Sony A6000 itu cukup lama ya Sekitar 1 tahun sampe 2 tahunan lah ya Dan kamera ini baru bisa gue bilang ya baru sebulanan lah gue pake kamera ini Dan itu pun jarang gue pake Alias cuman ngendok di lemari aja Tapi gue udah bisa nyimpulin kalo kamera Canon 250D ini lebih baik dari Sony A6000 Kenapa? Mari kita bahas lebih lanjut Oke sebelumnya gue mau jelasin dulu kalo ini adalah pendapat gue pribadi Dan gue udah menyimpulkan menjadi 7 alasan Ya sekitar 7 alasan Kenapa kamera Canon 250D ini lebih bagus dari Sony A6000 Oke mari kita bahas dari yang paling keliatan dulu ya Oke yang pertama resolusi videonya Kita tau ya kalo Sony A6000 itu punya resolusi video Yang belum 4K alias cuma Full HD 1080 dengan 60fps di NTSC Sementara Canon 250D ini udah bisa 4K dengan 25fps Dan juga tentunya Full HD 1080 dengan 60fps di mode NTSC Nah jadi ya kalian bisa tau lah ya Yang mana yang lebih unggul? Jelas Canon 250D ini Ya walaupun pengguna-pengguna kamera entry level itu menurut gue juga masih jarang yang pake 4K Karena selain kamera kualitas memori juga diperlukan dalam membuat video 4K gitu Gak bisa sembarangan memori ya Jadi harus yang ya high class lah memorinya Gitu itu alasan yang pertama Oke lanjut alasan yang kedua adalah dari segi layarnya Nah kalo kalian liat disini Canon 250D ini udah bisa di flip ke samping Alias buat selfie ataupun nge-vlog ini udah bisa ya Sementara di Sony A6000 itu cuma bisa dikeluarin aja 45 derajat buat low angle Ataupun high angle gitu Jadi belum bisa buat selfie ya Belum bisa very angle Dan ya jelas pemenangnya sudah pasti Canon 250D ini Nah itu alasan yang kedua Sementara alasan yang ketiga masih di sektor layarnya Yaitu teknologi layar sentuhnya Di Canon 250D ini udah kalian temuin teknologi layar sentuh Yang mana ini sangat memudahkan banget Sering gue bilang ya di review-review Kalo teknologi touchscreen itu sangat penting buat Apa ya mencari autofocus Jadi tinggal di tap aja gitu Gak usah kalian puter-puter lensa segala ya Itu kayak zaman dulu banget ya Sementara di Sony A6000 Kalo kalian tau ya pasti Yang udah jelas ya layarnya belum touchscreen Jadi harus pake tombol Tuh masih pake tombol Tuh ya itu alasan ketiga Dan alasan yang keempat Atau alasan yang selanjutnya adalah Di sektor interface-nya Atau di sektor port-nya ya Kalo di Canon 250D ini Udah dilengkapin cukup lengkap Misalnya kayak jack microphone eksternal ini Nah kalo yang kita tau Jack microphone eksternal kan sangat penting ya Buat kalian yang mau nge-vlog Dengan microphone tambahan Atau microphone eksternal Udah pasti harus ada jack microphone-nya Jadi banyak juga yang nanya bang Kalo gak ada jack microphone-nya Bisa pake microphone gak? Ya bisa aja Sebenernya ya Pake misalnya kayak handy recorder Kalo kalian taro disini itu bisa Terus kalo di Sony itu ada microphone wireless Jadi menghubungkannya itu Ditancapin di hotsu-nya sini Dia otomatis akan nyambung Jadi gak perlu jack microphone lagi Gitu Dan itu harganya ya lumayan Makanya sekali lagi ya Canon 250D ini pemenangnya Karena ya kita tau lah ya Mikrofon-mikrofon shotgun yang pendek Yang kecil itu kan banyak yang murah ya Yang mikro-mikro kayak gitu Lebih murah dari Mikrofon wireless-nya si Sony A6000 Yang waktu itu pernah gue review juga Oke itu alasan yang keberapa tuh? Yang keempat ya Sementara alasan yang kelima ini Kita beralih ke bagian lensanya ya Kalo kita tau Canon itu punya banyak banget Pilihan lensa Ya Karena emang produknya juga Lebih terkenal lebih dulu Maksudnya daripada Sony Jadi dia mempersiapkan segalanya itu Lebih Lebih mateng gitu Karena peminatnya juga dulu lebih banyak Apalagi yang Canon 250D ini adalah Kamera DSLR Yang dimana Pilihan lensanya itu udah Lumayan banyak Lebih dari 100 pilihan lensa ya Sementara kalo Sony A6000 kan Masih sangat terbatas Mungkin sekitar 50-an lensa lah ya Yang bisa dipake Tentunya tanpa adapter Dan menurut gue Harga lensa Sony Alpha itu Cenderung lebih mahal ya Daripada Canon Karena Canon ini Punya lensa itu Ya Menurut gue harganya itu paling murah Dibanding brand-brand lain Misalnya kayak Nikon Sony Ataupun Fujifilm Lumix ya Ini salah satu yang paling terjangkau lah harganya Harga lensanya ya Nah alasan yang ke enam Kenapa Canon 250D ini lebih baik Dibanding Sony A6000 Yaitu Walaupun kamera ini Bodinya DSLR ya Tipenya DSLR Tapi itu rasanya kayak mirrorless Gitu Ya Maksudnya Dari Ukurannya Terus dari Apa Bebannya gitu ya Bobotnya Ini ringan cuy Ringan Plus Compact gitu Gak terlalu besar Kayak Lumix G7 lah Ini mirip-mirip ya Karena ini emang diperuntukkan buat nge-vlog Jadi ya ukurannya gak terlalu besar ya Terus kalau mau pake lensa yang besar Juga keliatannya lebih kokoh aja gitu Lebih Apa ya Sebagai cowok pasti kalian keliatan lebih maco lah ya Ya walaupun sekarang menurut gue ini zamannya mirrorless ya Tapi tetep aja DSLR itu punya kelasnya tersendiri Atau punya apa ya Penggemarnya tersendiri ya Mirrorless punya penggemarnya tersendiri DSLR pun juga sama gitu Ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya Di antara kedua tipe bodi tersebut Nah alasan yang ketujuh Yang bisa kalian pertimbangkan adalah Dari segi harganya Dan Menurut gue ini lebih murah sedikit 250D ini lebih murah sedikit Karena Ya Di Indonesia ini kan gak Dikeluarin secara resmi ya Jadi barang itu distributor Jadi harganya pun juga lebih Terjangkau gitu Kalau Sony A6000 kan Yang kitnya itu Kisaran 6,5 sampai 7 jutaan lah ya Kalau Ya 250D ini Ada yang sekitar 6,3 6,4 Sampai 7 jutaan juga Tapi jelas ini lebih murah sedikit lah ya Ya 100-200 ribu kan lumayan juga ya Duit gitu Buat beli gorengan juga Berminyak tuh muka Makan gorengan 100 ribu Itu dia tujuh alasan yang Apa ya Menurut gue bisa kalian pertimbangkan Kenapa kamera Canon 250D ini Jadi Yang Lebih baik dibanding Sony A6000 Kenapa gue bikin video ini Karena Ya menurut gue Apa ya Sony A6000 itu Gak mati-mati gitu Banyak banget penggemarnya Ada lagi Ada lagi Ya Gak heran sih Emang kualitasnya emang bagus Ya jujur gue juga Ngakuin Kualitas kamera Sony A6000 itu Ya Bagus lah Untuk di kelasnya ya Untuk kelas kamera 6 jutaan Atau 7 jutaan gitu Dan sekarang ya gue nemuin ini Canon 250D Jadi pesaingnya gitu Yang akhirnya bisa mengalahkan sedikit Sekitar 1-2 tingkat lah Di atas dari Sony A6000 gitu Jadi kalau kalian Nyari kamera Yang bagus Kitar 6-7 juta Ya gue saranin Paling Ini Canon 250D Terus yang kedua itu Sony A6000 Dan yang ketiga itu Lumix G7 Gitu Oke Udah ya Mungkin segini aja Video kita kali ini Capek juga nih Gue ngomong mulu Udah Jangan lupa di subscribe lah Video ini Jangan lupa di like juga Kalau kalian suka video ini Dan kalau video ini membantu Ya Kalian juga bantu like Terus komen juga Kalau yang mau tanya-tanya sesuatu Terus juga follow InsideCamp Di Instagram Eh kebalik Terus juga follow Instagramnya InsideCamp Di InsideCamp.id Ya udah Sampai ketemu di video selanjutnya Cuy Eh jatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax